Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, gimana teman-teman kabarnya Semoga sehat selalu Dan semangat selalu ya Dalam menjalankan aktivitas apapun Dan kegiatan pagi hari ini teman-teman Seperti biasa ya, aku ngurusin anak-anak terlebih dahulu Aku mandi mereka Dan hari ini kebetulan juga Gifran memang gak sekolah Jadi aku juga ini mandinya agak siap Jangan sih ya, sekitar jam 7 pagi Aku baru mandi anak-anak Kalau biasanya jam setengah 7 Atau jam 6 Biasanya anak-anak udah siap, udah makan Ini aku lumayan telat juga sih ya Tapi gak apa-apa Alhamdulillah mereka sudah siap semua nih Dan seperti biasa, kalau misalnya habis mandi Yaudah, pakaian baju Lotion, kemudian juga Hair lotion dan lain sebagainya Rutinitas harian yang berulang Tentunya kalau misalnya di rumah Kemudian juga suami sudah berangkat kerja Ya kegiatan aku sehari-hari di rumah seperti ini teman-teman Pokoknya emang sehabis subuh itu kegiatannya sudah mulai aktif Gak ada jeda dan nanti kalau misalnya siang baru istirahat lagi Ayo dulu dong Ayo dong sayang, cantik Gifran sayang, sini sayang Kamu gak ngapain naik-naik gitu sayang Sayang Hah? Cari apa? Ya nanti dulu sini nanti mama yang bukain sayang Dipakai dia dulu lotion rambut gitu Ayo pake hair lotionnya dulu sayang Hello lotion Ah, nanti-nanti saya Pake hair Hello lotion Hello lotion Hello lotion Hello lotion Hello lotion Kalau dibilang repot, pasti repot sekali ya Ngurusin dua anak yang masih kecil Apalagi kalau misalnya mandi Kemudian juga pakaikan baju aja Ini ada dramanya Kemudian juga ya pokoknya Kalau misalnya memang akunya gak sabar banget Pasti ya anak-anak juga bakalan Kasian gitu ya karena marah Tapi Alhamdulillah sih aku dibawa enjoy aja Untuk ngejalanin semuanya Alhamdulillah anak-anak aku juga nurut Kalau misalnya dikasih arah Gampang banget sih sebenernya kalau misalnya aku sekali udah ngomong Mereka pasti bakalan nurut aja gitu ya Dan aku memang orangnya jarang sekali marah Karena buat aku sia-sia aja Kalau misalnya marah sama anak Kadang kasian juga gitu ya Dan anak-anak aku juga memang butuh aku di rumah Jadi kalau misalnya aku marah Mereka ngadunya sama siapa lagi gitu ya Pokoknya ya memang dibawa happy aja Kemudian juga kalau misalnya bener-bener lagi lelah sekali Ya udah mendingin aku diem Gak ngomong sama sekali Nanti anak aku yang besar Tiba-tiba ngomong Mama kenapa kok diem gitu Mama marah sama Giveren Enggak sayang Mama gak marah Mama juga cuma lagi pengen diem aja Lagi lelah Udah gitu aja Sesimpel gitu teman-teman Dan udah kalian ngerti lagi Kayak gitu Pokoknya ya Bismillah aja dia Ngejalanin apapun di rumah Pokoknya semangasah lo ya Dan teman-teman Tadi setelah anak-anak aku Sudah selesai semuanya Aku mandikan Tadi juga sudah sarapan Alhamdulillah gitu ya Aku lanjut untuk gemurin pakaian Yang kebetulan dari pagi Juga memang sudah aku cuci Cuma memang ini jam 9 Baru selesai gitu ya Nyucinya Dan sekalian aja Aku bakalan gemurin Lumayan banyak banget sih Pakaian hari ini Karena memang dari kemarin juga numpuk Suami aku juga lagi sibuk Gak bisa ikut bantuin Yaudah hari ini Pokoknya yaudah cuma tinggal Pake mesin cuci aja kan ya Teman-teman Yaudah Alhamdulillah bersyukur sekali Gampang sekali Tinggal gemur aja Memang yang kadang juga bikin males Karena repot sama anak Tapi Alhamdulillahnya Anak-anak aku juga sudah makan Sudah mandi Aku tenang Mereka pun juga lagi main Jadi yaudah selesai deh pekerjaannya Untuk gemur aja gitu ya Nanti pekerjaan yang lain Bisa dilakukan di siang hari Dan ini waktu hari Sabtu kemarin Teman-teman Alhamdulillah sekali Memang ada yang bertua Kemudian Papa bertua juga Mau bertua gitu ya Kemudian ada adik kipar Semuanya Pada datang ke rumah Terus sore-harinya ini Baru jalan lagi Kitanya Karena emang suami aku juga Lagi di klat Terus kemudian juga Mereka semua main gitu ya Udah lama banget gak ketemu Sore-harinya Ajakin ke Super Indo Ini cuma belanja Apa ya Aku beli popok Terus kemudian juga Unti dan juga utinya nih Beliin anak-anak Cemilan gitu ya Untuk bakal sekolah Gifran juga Pokoknya Alhamdulillah sekali Berkasal lu untuk Untuk unti dan juga uti Semoga sehat selalu Nanti bisa Main-main lagi ke rumah Bisa ketemu lagi Bisa jalan-jalan lagi Kalau misalnya Papahnya juga udah gak sibuk Gitu ya Dan kayak gitu aja sih Teman-teman gitu ya Dan kalau misalnya Kemana-mana nih Ada tempat permainan Seperti ini Uti atau papahnya Biasanya ngajak Anak-anak untuk mainan Gitu ya Kayak gini nih Gifran tuh seneng banget ya Meskipun mainannya juga terbatas Tapi Alhamdulillah Anak-anak seneng Dan kebetulan Karena memang Sudah sore hari ya Teman-teman Jadi setelah belanja Terus nemenin anak-anak Main sebentar Kemudian kita langsung pulang Kalau pesan aku langsung pulang Dan diantar aja gitu ya Sampai rumah Kalau misalnya Mertua Dan kemudian juga Ada adik ipar aku Semuanya langsung pulang juga Balik lagi ke rumahnya Yaudah teman-teman Gitu aja Pokoknya kalau misalnya Ada hari Libur kayak gini tuh Pasti anak-anak Yang ditunggu-tunggu gitu ya Main Entah ke rumah kakakku Atau misalnya Ada uti Ada akungnya Ada ontinya Gitu ya Diajak main Pokoknya biar gak bete aja sih Di rumah Karena papahnya juga kan Sabtu minggu Kali ini tuh Bener-bener lagi sibuk sekali Gak di rumah Karena ada di klat Ya semoga saja Semuanya nanti bisa kembali normal Kalau misalnya papahnya Sudah selesai lagi di klatnya Sudah bisa kembali Ini Sabtu minggu Kita bisa jalan-jalan lagi Gitu ya Gak di rumah aja Dan mudah-mudahan sih Bisa selalu sehat semuanya Gitu ya Dan ini teman-teman Di hari Rabunya ya Aku baru mulai lagi Aktifitasnya Ini Gifran itu dari kemarin Sakit teman-teman Jadi batuk Terus kemudian hidungnya Kayak bermasalah Ternyata sewaktu di ronsen Hasilnya adalah sinus Jadi ini aku lagi Coba untuk cuci Hidungnya Gifran Karena emang Dari dokter juga gitu ya Terus kemudian juga disemprot nih Pakai obat Dan Alhamdulillah Anaknya mau Meskipun awal-awal itu Bener-bener gak mau Sama sekali dipakein Gitu ya Bener-bener teriak Teman-teman Aku sampe bingung Pokoknya kemarin Juga Uti Sempat Apa ya Nyobain untuk Ngomongin sama Gifran Gitu gak apa-apa Kok gak sakit Gitu ya Utinya Utinya Nyoba untuk Gifran itu Supaya dicuci hidungnya Tapi bener-bener gak mau Tapi Alhamdulillah Besoknya sudah mulai Mau lagi gitu ya Dan tanpa paksa Sama sekali Itu bener-bener ajaib Berkat doa dari Uti Dari semuanya Doa orang tua Pokoknya Alhamdulillah ya Beruntung sekali Anaknya bisa mau Karena aku juga Kasian sekali teman-teman Gifran itu dari kemarin Batuk Hidungnya juga Ada pembengkakan gitu ya Katanya sinus Mudah-mudahan Setelah ini Pokoknya sembuh total Jangan sampai kambuh lagi Mudah-mudahan Aku berdoa selalu Seperti itu Anak aku sehat Dan pokoknya Penyakitnya hilang Bener-bener hilang gitu ya Amin Ya Allah Dan ini teman-teman Karena memang hari Rabu Waktunya olahraga Aku sudah siap-siap juga nih Untuk ngantering Gifran sekolah Seperti biasa Ya kalau misalnya Anasya Lagi gak tidur Ya pasti bakalan aku ajak Rutinitas hari ini berulang Semoga sih Gak bikin teman-teman Bosa juga ya Ketika nonton vlog-vlog aku Dan nanti kalau misalnya Punya baby lagi Mungkin agak beda ya Lebih repot lagi Kegiatannya Pokoknya ya Emang dijalani saja Setiap ibu di rumah Pasti mengusahkan yang terbaik Untuk ngurus rumah Ngurus anak-anak Pokoknya semua gitu ya Dan pastinya Semoga saja Kita selalu diberikan Kesehatan dan kekuatan Untuk bisa selalu Menjalankan aktivitas Apapun di rumah Meskipun Seabrek gitu ya Kalau misalnya kerjaannya Numpuk Dan kalau misalnya Suami lagi gak sempat Untuk bantu Ya gak apa-apa Bismillah aja Ngejalaninnya Insya Allah Dibantu sama Allah juga Jadi ringan deh Sama pekerjaannya Badan juga terasa enak Ngerjain apapun enak Karena tenang banget gitu ya Kalau misalnya Sudah semuanya dikerjakan Nah teman-teman Ini aku sudah sampai Di sekolah di Gifran Terus yaudah Seperti biasa Aku tungguin dulu Kebetulan juga Anasya lagi pengen main Yaudah nih Aku ajak aja Anasya untuk main sebentar Dia tuh udah bisa naik gitu ya Ke tempat mainan itu Tuh yang muter-muter Aku gak tau namanya apa ya Pokoknya Alhamdulillah Amatnya anak seneng Dan udah mulai panas Seher aku pulang aja sih teman-teman Dan ini sore harinya Aku lanjut lagi Baru mulai untuk beresin kamar Karena setelah dipakai tidur siang Tentunya sebelum tidur Nanti malam lagi Harus dirapikan Dibersihkan dulu Pokoknya diseberak-seberak gitu ya Biar gak ada kotoran Karena takut Gak nyaman juga Kalau misalnya Kondisi kamar Yang berantakan Terus kemudian ada Ras-ras gitu ya Jadi memang harus sering ya Setiap hari dibersihkan Sebelum tidur Memang sunah juga Dan kalau misalnya Tidur dalam kondisi Yang apa rapi Terus kemudian juga wangi Kan enak banget gitu ya Meskipun Punya anak kecil nih Gitu ya Pasti selalu berantakan terus Yang mau gak mau Dirapikan lagi Dirapikan lagi Dibersihkan lagi Supaya enak deh Pokoknya tidurnya Dan ini aku lanjut lagi Untuk jemurin pakaian Yang tadi sudah Aku cuci gitu ya Dan teman-teman Memang kondisinya Panas banget gitu ya Belakangan ini Kemarin sempat hujan Cuma baru sekali aja Itu pun aku gak tau Kalau misalnya hujannya tuh Malam pukul 11 Aku gak tau sama sekali Bangun subuh Baru aku tau Kalau misalnya hujan Terus ini nih Posisinya di area Jemur ini Waktu itu banjir Karena atapnya tuh udah Bener-bener Aku kan pakai fiber tuh ya Terus kemudian juga fiber Mungkin udah Bener-bener jelek gitu ya Terus kemudian Ini udah air Masuk semua Akhirnya banjir Terus kemudian juga Makanya ini lumayan agak terang Meskipun sudah sore hari Masih kelihatan sekali Gitu ya terangnya Karena sudah ganti fiber juga Dan lanjut nih Untuk beresin dapur Setelah tadi jemur Kayak gini ya Kalau misalnya dapur berantakan Pokoknya sore itu Aku pengennya tuh Semuanya sudah rapi Sebelum suami pulang kerja Dan aku juga lagi males Dan gak pengen masak Untuk sore hari ini Jadi nanti aku minta sama suami Untuk beli aja Sebelum dia pulang ke rumah Pastinya gitu ya Untuk makan aku Dan anak-anak Dan aku lanjut Untuk beresin semua nih Untuk cucian-cucian Yang ada di sink ini Yang saya piring Belas Karena tadi juga siang Belum sempet aku cuci Yaudah Akhirnya aku cuci terlebih dahulu Alhamdulillahnya Anak-anak juga anteng ya Jadi saat aku nyuci Dan juga beresin semuanya Anak-anak Lagi bener-bener udah Aku mandikan juga Terus kemudian lagi main Jadi tenang banget Akunya Tinggal nanti aku suapin makan aja Dan segitu aja ya Teman-teman Untuk vlogku kali ini Terima kasih banyak Sudah ikuti kegiatan aku Sampai jumpa di vlogku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh